DUSEMU YANG DUHU Kali ini saya bukan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah nak kirim, tetapi karena saya banyak dihujani permintaan dari banyak orang untuk mengklarifikasi posisi gereja ortodoks yang disalah mengerti oleh beberapa orang, di mana mereka menyamakan pemahaman gereja ortodoks dengan ajaran. Sebenarnya saya pribadi tidak tertarik untuk apa ya, ikut-ikutan masalah ini, menanyakan ini dan ini. Tetapi karena video saya digunakan oleh sebagian orang untuk mendukung pendapat mereka tentang ajaran, maka saya perlu memberi hak jawab saya, saya hanya akan memberikan klarifikasi mengenai sebenarnya di mana sih letak bedanya antara apa yang diajar dengan ajaran gereja rasulia ortodoks. Pertama-tama, perlu difahami posisi dan premis gereja ortodoks di dalam meyakini suatu ajaran atau suatu dogma. Dogma bukanlah suatu keyakinan mati yang tidak bisa diubah, bukan itu artinya. Dogma itu dalam gereja ortodoks adalah ajaran yang berasal dari wabah yu ilahi yang dinyatakan oleh roh kudus di dalam gereja melalui konsili-konsili gereja yang mempercayai dogma ini menuju kepada keselamatan dan menolaknya menuju kepada kebinasaan. Itu pemahaman tentang dogma di dalam gereja ortodoks. Oleh karena itu, dalam gereja ortodoks dogmanya tidak banyak. Dogmanya cuma dua, yaitu terhitunggal maha kudus dan inkarnasi kristus di mana diyakini di dalam gereja ortodoks bahwa kristus itu mempunyai satu pribadi dalam dua kudret. Manusia sejati dan ilahi sejati. Selebihnya adalah penjabaran dari dua dogma pokok ini. Oleh karena itu tidak banyak dogma dalam gereja ortodoks karena itulah intinya. Nah, inti ini diambil sebenarnya dari landasan daripada munculnya gereja ortodoks yang berasal dari abad pertama itu. Gereja ortodoks muncul bukan karena ada seorang menafsirkan kitab suci atau karena adanya kitab suci yang turun dari langit. Gereja ortodoks muncul dikarenakan ada peristiwa besar di mana seorang yang mati disalibkan bangkit dan menyatakan diri kepada para pengikutnya waktu itu dan akhirnya ke surga. Dan inilah intinya gereja ortodoks, ajaran gereja ortodoks. Jadi sebelum ada kitab, sebelum ada tulisan, sebelum ada namanya perjanjian baru, peristiwa ini yang mendahului. Oleh karena itu, kalau gereja ortodoks percaya kepada ajaran, tumpuannya adalah Yesus Kristus ini. Bukan tafsiran atas ayat-ayat. Ayat belum ada waktu itu. Kita baca di dalam 1 Korintus 3, ayat 11. Dikatakan begini. Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya Yesus Kristus. Bukan ayat. Tapi pribadi dari Yesus Kristus. Yesus yang gimana? Yesus bagaimana yang diajarkan rasul? Bukan Yesus menurut pendapat para sarjana, Yesus pendapat perorangan, pimpinan gereja, bukan. Yesus yang diajarkan para rasul. Karena Rapaulus mengatakan Galatia 1, ayat 8. Begini. Galatia pasal 1, ayatnya yang ke-8, dikatakan oleh Alkitab begini. Tetapi sekalipun kami, kami disini adalah kolega para rasul, atau seorang malaikat dari surga, siapapun malaikat itu namanya, yang memberitakan kepada kamu suatu berita gembira yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan. Kepadamu, terkutuklah dia. Berarti menurut ayat ini, menurut rasul Paulus sendiri, kalau ada injil berbeda dengan yang diberitakan rasul, berarti kalau gitu, ajaran rasul itu yang menjadi kriteria. Bukan pendapat perorangan. Dikatakan terkutuklah dia. Nah, ajaran rasul itu di mana sekarang? Dikatakan ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang berbeda. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Jadi ajaran yang diberitakan rasul sekarang tadi, sekarang diterima oleh gereja. Gereja mana? Ya, gereja rasul, ya. Gereja yang didirikan oleh para rasul tadi. Berarti kalau gitu, menurut ayat ini, ajaran rasulnya itu diterima oleh gereja rasulnya. Gereja rasulnya lah, yang diperintahkan pada akhirnya, untuk mempertahankan ajaran yang sekali dan selamanya diberikan dari para rasul itu. Itu kita baca di dalam Judas pasal 1, ayat yang ketiga. Judas pasal 1, ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihkan kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebenarnya sesudah kata iman itu ada kata satu yang tidak terjemahkan. Coba saya lihat di dalam terjemahan yang lama. Tolong aku, buku yang biru. Alkitab terjemahan lama, dikadang begini. Kita, Judas, pasal 1, ayat 3. Hai segala kekasihku, tatkala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu dari hal keselamatan kita bersama-sama. Maka pada perasaanku, terpaksalah aku menulis akan mengingatkan kamu bersungguh-sungguh berebutkan iman yang sudah sekali bagi sekalian. Jadi dalam terjemahan lama ada kata-kata ini. Sudah sekali bagi sekalian artinya sekali dan untuk selama-lamanya. Dikaruniakan kepada segala orang suci, maksudnya segala gereja. Jadi iman itu utuh diberikan daripada rasul kepada gereja. Dan untuk selamanya imannya yaitu. Oleh karena itu, dogma atau iman itu adalah sesuatu yang terberi. Bukan yang kita karang-karang sendiri. Bukan yang kita tafsir-tafsirkan sendiri. Iman itu sudah ada. Dan ini harus dibela. Kalau itu tidak ada bentuknya, bagaimana bisa dibela? Dan itu sesuai dengan bahasa aslinya. Kata yang diterjemahkan di dalam perjandian. Terjemahan lama sekali bagi sekalian. Itu ada bahasa-bahasa Yunani adalah apaks. Sekali untuk selama-lamanya. Coba saya baca. Di dalam terjemahan bahasa Yunani. Para kalau, saya baca setengahnya saja. Aku memohon, aku minta Supaya kamu berjuang. Di apaks paradotisi tis agias pistid. Untuk berjuang. Memperjuangkan iman. Paradotisi yang telah diberikan. Apaks sekali dan untuk selamanya. Tis agis. Kepada orang-orang kudus. Berarti iman itu terberi. Bukan karang-karangan orang. Dan itu diterima oleh gereja Rasulia. Dipelihara oleh gereja Rasulia. Itulah sebabnya. Karena gereja itulah yang menyimpan iman ini. Gereja Rasulia yang menyimpan ajaran Rasulia ini. Gereja itu disebut sebagai Tiang penopang dan dasar kebenaran. Waktu itu belum ada kitab suci ya. Ketika kita-kata di ucapkan perjanjian baru belum ada. Tapi ajaran sudah. Bentuknya apa? Ajaran Lisa. Yang disampaikan oleh para Rasul. Coba kita baca di dalam Di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang ke 3 1 Timotius pasal 3 Ayatnya yang ke 15 Tetapi jikalau aku terlambat Saya baca dalam terjemahan lama Maka dapatlah engkau mengetahui Bagaimana orang patut melakukan dirinya Di dalam rumah Allah Yaitu sidang Allah Kalau dalam terjemahan baru disebut jemaat Allah Yang hidup Suatu tiang dan alas dari Hal yang benar Saya baca dari terjemahan lama Terjemahan lama yang agak enak kata-katanya Meskipun gak salah gitu Katakannya kurang enak untuk bahasa sekarang Saya baca dari 1 Timotius pasal yang ketiga Ayatnya yang ke 15 3 ayat yang ke 15 Begini Jadi jika aku terlambat Sudahlah engkau tahu Bagaimana orang harus hidup Sebagai keluarga Allah Yakni Jemaat dari Allah yang hidup Tiang penopang dan dasar kebenaran Jadi menurut ayat ini Tiang penopang dan dasar kebenaran itu Bukan kitab suci Tapi jemaat Dan di dalam bahasa aslinya itulah gereja Coba kita baca 1 Timotius pasal yang ketiga ini Dalam bahasa aslinya begini 1 Timotius pasal 3 Ayatnya yang ke 15 Begini Eande bradino Tapi jika aku terlambat Inaidis post this Supaya tahu bagaimana seharusnya Eniku Tehu Di dalam rumah Allah Anastra Veste Di dalam rumah Allah Harus hidup Orang harus hidup Itis estin Ya itu Ya rumah Allah itu Eklesia Tehu Zontos Gereja dari Allah yang hidup Stilos Yang penopang Keedreoma Dan dasar Tis Alithias Dasar kebenaran Karena kitab suci belum ada Surat 1 Timotius saja baru ditulis Jadi belum ada Kumpulan kitab namanya perjanjian baru Oleh karena itu Kalau begitu Ajaran atau dogma kebenaran itu Menurut Ayat ini Bukan tafsiran orang Atas Bunyi Ayat-ayat perjanjian baru Suatu perjanjian baru Kitabnya belum ada saat itu Gereja Dalam wujud Ajaran Rasul Nah ajaran Rasul ini Bentuknya ada dua Yang disampaikan Dari mulut ke mulut Ya Jadi kalau saya katakan tadi Dasarnya adalah Kristus Kristus yang diajarkan Para Rasul Ajaran para Rasul Yang diterima di gereja Dalam gereja Nah Kristus yang diajarkan Para Rasul itu gimana Ini penting juga Karena banyak sekali Kristus-Kristus Palsu juga Yang tidak sesuai Dengan ajaran Rasul Kita baca Di dalam Dua Korintus Pasal tiga Dua Korintus Pasal yang ketiga Ayat Yang ke Satu Sampai Ya Pasal Sebelas Sebelas Maaf saya keliru Dua Korintus Pasal Sebelas Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang keempat Demikian Sudara Alangkah Baiknya Jika kamu Sabar Terhadap Kebodohanku Yang kecil Itu Memang Kamu Sabar Terhadap Aku Jadi dia Mengkritik Dengan bahasa Sarkasma Kepada Jumaat di Korintus Sebab Aku Cemburu Kepada Kamu Dengan Cemburu Ilahi Mengapa Karena Aku Telah Mempertunangkan Kamu Kepada Satu Laki-laki Untuk Membawa Kamu Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Jadi Gereja Itu Ditunangkan Kepada Kristus Sebagai Pengantin Perempuan Kristus Sebagai Pengantin Laki-laki Nah Karena itu Kalau mereka Sampai Menyeleweng Paulus Menggunakan Bahasa Kiasan Dia Cemburu Menyeleweng Kemana Menyeleweng Kepada Kristus Yang lain Kepada Ajaran Yang lain Maka Dikatakan Ayat 4 Tetapi Aku Takut Kalau Pikiran Kamu Disesatkan Dari Kesetiaan Kamu Yang Sejati Kepada Kristus Sama Seperti Hawa Diberdayakan Oleh Ular Itu Dengan Kelajakannya Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ada Seorang Datang Memberitakan Yesus Yang Lain Daripada Yang Telah Kami Beritakan Sekali Lagi Ayat Ini Menegaskan Bahwa Lainnya Yesus Itu Bandingannya Adalah Apa Yang Diberitakan Rasul Jadi Tidak Bisa Kita Mengatakan Ya Pokoknya Yesus Tidak Harus Ada Kriterianya Seorang Seperti Orang Mengatakan Ya Pokoknya Daniel 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 Yang Daniel Sahulika Itu Bukan Saya Kan Dia Di Belanda Penyanyi Sana Ada Daniel Siapa Ada Daniel Siapa Kalau Daniel Yang Mengajar Ajaran Rasulia Ortodoks Ya Ini Orangnya Harus Jelas Sekarang Banyak Orang Ayo Pokoknya Yesus Ya Tidak Ada Yesus Yang Lain Maka Dikatakan Atau Memberitakan Kepada Kamu Roh Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Jadi Yang Diberitakan Tadi Dari Rasul Sekarang Diterima Gereja Sama Dengan Galatia 1 8 Tadi Ya Daripada Apa Yang Telah Kamu Terima Atau Memberitakan Kepada Kamu Roh Yang Lain Daripada Yang Kamu Terima Atau Injil Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Berarti Kali Gitu Ada Yesus Yang Lain Lain Dari Apa Lain Bukan Dari Pendapatku Aku Ini Siapa Wahyu Ilah Itu Terlalu Kecil Kalau Hanya Dibisa Dimengerti Oleh Satu Orang Tak Perduli Gelarnya Sampai Tumpuk Tumpuk PhD Berjajar 10 Itu Tidak Perduli Kalau Sudah Masalah Dogma Masalah Kebenaran Wahyu Itu Menyangkut Keselamatan Itu Miliknya Gereja Maka Dikatakan Disuruh Memperjuangkan Iman Yang Sekali Dan Untuk Selamanya Itu Diberikan Pada Orang Rok Kudus Maksudnya Gereja Itu Iman Itu Milik Seluruh Gereja Bukan Milik Perorangan Bukan Karena Pandai Ngomong Bukan Karena Pandai Menaksir Kan Bukan Itulah Sebabnya Dalam Gereja Purba Ketika Ada Ajaran Semacam Itu Tak Perduli Pandainya Orang Pendapat Perorangan Tidak Berlaku Sebelum Itu Diakui Oleh Seluruh Gereja Milik Seluruh Tubuh Kristus Sebab Tubuh Kristus Itulah Tiang Penopang Dan Dasar Kebenaran Kita Baca Di dalam Kisah Rasul Pasal 15 Ad 1 Beberapa Orang Datang Dari Judea Kantiohia Dan Mengajarkan Kepada Saudara-saudara Disitu Jikalau Kamu Tidak Disunat Menurut Adat Istiadat Yang Diwariskan Oleh Musa Kamu Tidak Dapat Diselamatkan Dari Kacamata Kristen Jelas Ini Ajaran Sesat Karena Keselamatan Bukan Karena Sunan Keselamatan Karena Kasih Karne Allah Melalui Inkarnasi Penyalipan Kematian Penguburan Dan Kebangkitan Yesus Kristus Itulah Ajaran Satu Nanti Dilawan Siapa Yang Lawan Orang Punya Nama Besar Dan Sarjana Pada Waktunya Paulus Coba Kita Baca Tetapi Paulus Dan Barnabas Dengan Keras Melawan Dan Membantah Pendapat Mereka Itu Cukup Tidak Sehebat Hebatnya Paulus Sebagai Seorang Arjana Ingat Dia Adalah Mahasiswanya Profesor Gamaliel Seorang Profesor Terkenal Di Yerusalem Waktu Itu Dan Dia Orang Yang Brillion Waktu Itu Seperti Pemimpin Agama Yahudi Sepandai Pandainya Paulus Sebagai Seorang Arjana Pendapatnya Tidak Berarti Meskip Benar Jikalau Itu Bukan Merupakan Ajaran Seluruh Gereja Milik Gereja Makanya Ketika Saya Sendiri Pada Waktu Ditapiskan Dulu Di Amerika Tahun 87 Eskop Yang Mentapiskan Saya Saya Membuat Penyataan Ya Boleh Dikata Semacam Sumpah Saya Bantar Sekarang Bahwa Saya Tidak Mengajarkan Pengajaran Saya Sendiri Saya Tidak Mengajarkan Tafsiran Saya Sendiri Saya Hanya Menyampaikan Ajaran Rasul Yang Tetap Dibelihara Oleh Gereja Oleh Gereja Ajaran Gereja Tafsiran Itu Dimana Mana Sama Biarpun Cara Penyampaiannya Beda 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 Orang Jadi Masalahnya Bukan Kepandean Orang Itu Isinya Tetap Yang Berasal Rasul Cara Penyampaiannya Beda Beda Ada orang Yang Pinter Ngajar Ada yang Tidak Ajaran Yang Sama Itu Dan Kalau Sampai Ketahuan Saya Mengajarkan Yang Menyimpang Saya Dipe Ada Samsinya Bukan Apa Mengajarkan Bukan Ajaran Rasul Rasul Ya Maka Dikatakan Disini Akhirnya Dari Kisah Rasul 15 2 Akhirnya Ditetapkan Supaya Paulus Dan Barnafas Serta Beberapa Orang Lain Dari Jemaat Itu Pergi Kepada Rasul Rasul Dan Penatuan Penatua Yaitu Para Presbyter Dan Episkop Nantinya Para Rohan Gereja Yang Tidak Ditapiskan Para Rasul Sebelumnya Untuk Membicarakan Soal Itu Dan Nanti Yang Mutuskan Gereja Bersama Ya Suara Bersama Terima Setibanya Di Yerusalem Mereka Disambut Oleh Jemaat Atau Gereja Dan Oleh Rasul Rasul Dan Penatua Penatua Atau Presbyter Presbyter Lalu Mereka Menceritakan Segala Sesuatu Yang Allah Lakukan Dengan Perantaran Mereka Kenapa Maka Bersidanglah Rasul Rasul Dan Penatua Penatua Bersidanglah Rasul Rasul Dan Presbyter Untuk Membicarakan Soal Itu Kata Sidang Ini Bahasa Aslinya Coba Saya Baca Begini Kisah Rasul 15 Ayat Yang Ke 6 Siniktisan Berkumpul Bersidang Dari Situ Berdapat Kata Sinode Jadi Melakukan Sinode Yang Menjadi Bahasa Latin Konsili Ivin Peritulau Wudutu Itu Melihat Untuk Membicarakan Masalah Itu Jadi Kalau Kita Melihat Dari Alkitab Dan Itu Yang Diperhatikan Gerja Rasul Dalam Gerja Ortodok Seterusnya Sepanjang Jalan Yaitu Kalau Ada Masalah Masalah Doktrinal Yang Menyangkut Keselamatan Yang Menyangkut Ajaran Rasul Penyelesaiannya Bukan Satu Orang Mempunyai Idenya Sendiri Meskipun Pandai Seperti Rasul Paulus Pun Penyelesaiannya Adalah Secara Bersama Dalam Konsili Dan Hasil Konsili Ini Oleh Alkitab Diakini Itu Suara Roh Kudus Suara Gerja Dan Suara Yahudus Itulah Cara Roh Kudus Menuntun Gerjanya Kepat Kedalam Seluruh Kebenaran Oleh Kedalam Kedalam Dalam membentengi ajaran itu Dari ajaran bidat yang masuk Makanya ketika Tahun 325 menekankan Ajaran tentang keilihan Kristus Itu bukan gereja mengangkat Yesus Jadi Tuhan atau gereja mengarang ajaran Bukan, ajarannya sudah ada Tapi karena diserang orang namanya Arius yang mengatakan Bahwa Kristus pernah ada Waktunya dimana anak Allah pernah Tidak ada, yang berarti Kristus pernah tidak ada, tidak kekal Kalau gitu berarti ciptaan Padahal Ajaran yang diterima gereja Dari rasul itu Kristus itu ilahi Dari awalnya, maka dibentengi Makanya ada yang Mengatakan bahwa Yesus diangkat Tahun 325 itu bohong besar Dan orang yang tidak tahu Sejarah Dan pendapat yang tidak Terkidik Dan akhirnya hasil daripada Konsili semacam ini dikatakan Sebab Adalah keputusan roh kudus Dan keputusan kami Jadi Keputusan konsili Para rasul ini disebut Keputusan roh kudus Dan keputusan gereja Berarti roh kudus Berbicara melalui gereja Itulah sebabnya Ajaran-ajaran yang Dihasilkan Daripada perlawanan bidat Untuk membentengi Iman rasuliah Yang tetap ada Dalam gereja itu Akhirnya Mempunyai Otoritas Yang tidak bisa Diganggu-gugat Di dalam gereja Ortodoks Dan setiap Pemimpin Ortodoks Setiap Pemberita injil Dalam konteks Ortodoks Selalu berpijak Pada Ajaran Rasuliah Yang dipelihara Gereja Ini Jadi Kalau ada orang Mengatakan Bahwa Orang mempercaya Ajaran Rotri Tunggal Itu karena Terpaksa Karena nanti Takut Dianat Takut Dikucilkan Oleh bapak-bapak Gereja Itu orang Tidak tahu Sejarah pula Dan orang Mempunyai pendapat Yang tidak terdidik Taukah Saudara Bahwa setelah Konsili Yang ke-1 Tahun 325 Ini Ketika Ajaran Arianisme Yang menolak Keilahan Kristus Itu Dikalahkan Oleh seluruh Episkop Oleh Mayoritas Episkop Yang hadir Jaman itu Dan ada orang Orang yang hadir juga Bukan semuanya Episkop Ada yang diakan Saja Yaitu Atanasius Ternyata Tidak lama Kemudian Pemerintah Lebih Cenderung Untuk Mendukung Ajaran Arianisme Dan akhirnya Satu-satunya Orang yang Membela Ajaran Tertunggal Adalah Seorang diakan Muda dari Alexandria Dari Mesir Namanya Atanasius Karena Usahanya itu Karena Tajamnya Pemikirannya Sehingga Dia disebut Atanasius Agung Karena Dia Satu-satunya Yang pertahankan Ajaran Rasulia Ini Dia Dianiaya Sampai Sepuluh Kali Dipecat Diangkat Dipecat Diangkat Salah satunya Sampai dia Karena dikejar-kejar Tentara Salah satunya Dia sampai Masuk ke dalam Kuburan-kuburannya Terbuat dari Marmer Dia masuk ke dalamnya Disembunyikan oleh Para murid-muridnya Sampai dia lari Ke Roma Kembali lagi Ke Mesir Sehingga Sampai waktu itu Dikenal dia Dalam bahasa latin Atanasius Contramundo Artinya Atanasius Melawan dunia Dia satu orang Melawan seluruh Kerajaan Yang mau mendukung Ajaran Arius ini Jadi Tidak benar Bahwa Ajaran Ajaran Terutunggal itu Dipaksakan Oleh Mayoritas Dan orang Ketakutan Akhirnya Mengikuti Ajaran ini Itu pendapat Tidak Terdidik Dan tidak Punya Dasar Dalam sejarah Justru Adanya Satu orang Yang diananya Ini Maka Ajaran Rasuliah Tentang Tertunggal Itu tetap Bertahan Sampai sekarang Tentang Tentang bukan karena kekuasaan yang menekankan yang membela itu satu orang yang lemah yang tidak punya kekuatan apa-apa, sampai lari-lari ke sana kemari, pecat, diangkat, pecat, diangkat sampai 10 kali ini banyak orang tidak tahu akhirnya mempunyai ide-nya sendiri Bapak Gerija itu yang menghancam orang, tidak ada Bapak Gerija Bapak Gerija juga menderita akibat membela iman yang benar ini tahu tidak? dari satu Bapak Gerija, sampai lidahnya dipotong maksimus pengaku iman karena mentang raja yang mengikuti ajaran palsu, dipotong lidahnya supaya diandasang omong dimasukkan penjara Bapak Gerija itu banyak yang mengalami aniaya karena membela iman, jadi jangan mempunyai asumsi bahwa Bapak Gerija yang memaksakan ajaran-ajaran kepada orang dan kalau tidak dikucilkan justru mereka yang selalu banyak dikucilkan nah jadi itulah jadi ajaran itu akhirnya dibelihara oleh Gerija dan tetap dibelihara oleh Gerija dan ajaran itu awalnya bentuknya ada dua secara lisan ya tadi ya ya karena pernah saya tuliskan ya tentunya secara lisan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.